Artis Rebecca Klopper dikabarkan mengalami shock setelah video viral mirip dirinya beredar luas di media sosial. Saat ini Rebecca Klopper pun harus menenangkan dirinya. Kondisi terkini Rebecca diungkap oleh Sandi Arifin yang merupakan kuasa hukumnya. Menurut Sandi Arifin, kekasih Fatli Faisal tersebut berada dalam keadaan yang sehat. Kendati demikian, Rebecca Klopper butuh menenangkan diri setelah video diduga mirip dirinya viral. Tak tinggal diam, Rebecca ternyata telah melapor ke bares krim polisi terkait penyebaran video viral mirip dirinya pada Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Dalam laporannya tersebut, Rebecca Klopper melampirkan beberapa barang bukti. Disinggung soal bukti-bukti apa yang dibawa saat membuat laporan, Sandi enggan menjelaskan secara detail. Diberitakan sebelumnya, Rebecca Klopper mengambil langkah hukum atas kehebohan munculnya video viral yang diduga mirip dirinya. Rebecca Klopper melaporkan akun Twitter penyebar video viral mirip dirinya ke bares krim polisi. Sandi Arifin mengakui laporan tersebut telah dilayangkan sejak Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Sandi Arifin juga mengungkapkan alasan Rebecca Klopper gerak cepat membuat laporan tersebut. Menurut Sandi, Rebecca merasa sangat dirugikan dengan beredarnya video itu. Beredar kabar yang menyebut Rebecca Klopper pernah melaporkan penyebar video viral mirip dirinya tersebut sekitar 3 bulan lalu. Meski begitu, Sandi Arifin mengaku belum mengetahui adanya informasi tersebut. Sebab untuk saat ini, pihaknya masih fokus pada laporan mereka ke bares krim polisi yang dilayangkan pada Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023, atas dugaan kasus pelanggaran UUIT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.